Taiwan terletak di Asia Timur, sebuah pulau indah di sisi barat Laut Samudera Pasifik. Pegunungan sentral yang menggelembung, melindungi penduduk kedesa dan kota di kakinya. Mayoritas penduduk bermukim dekat pantai di kawasan antara gunung dan laut. Arus Kurosio mengalir di Timur Pasifik. Di barat selat Taiwan ditemukan landas benua di mana arus laut dingin dan panas bertabrakan. Menciptakan multi beragam habitat dan sumber daya laut yang kaya, yang sangat kondusif bagi pengembangan perikanan. Dari 23 juta populasi Taiwan, sekitar 320 ribu adalah pelaku usaha perikanan. Termasuk ke budidaya ikan, perikanan pantai, dan perikanan lepas pantai. Luas lahan budidaya ikan di seluruh Taiwan mencapai 40 ribuan hektare. Jumlah kapal nelayan melampaui 20 ribu buah. Kerja keras rakyat selama bertahun-tahun, dan konseling yang aktif dipromosikan pemerintah, membangun perikanan menjadi industri utama di Taiwan. Tidak hanya menjadi sumber protein hewani yang stabil bagi rakyat, juga menyediakan mata pencaharian bagi banyak keluarga, dan mempromosikan kestabilan sosial. Produksi saat ini berjumlah sekitar 1 juta ton, dengan nilai 90 miliar dolar Taiwan. Di antaranya, perikanan pantai mendominasi 17 persen, perikanan lepas pantai 44 persen, budidaya ikan 39 persen, membuat Taiwan sebagai salah satu negara perikanan penting dunia. Di Taiwan, Dewan Pertanian adalah lembaga pusat penetap kebijakan perikanan. Ditjen perikanan di bawahnya adalah badan tertinggi yang menangani masalah perikanan, bertugas merencanakan kebijakan. Departemen perikanan didirikan di bawah setiap Pemda untuk mengeksekusi, mengelola, dan mengembangkan perikanan. Mengenai Ormas Nelayan, berdiri satu asosiasi nelayan tingkat nasional, 39 asosiasi perikanan di 22 kabupaten dan kota. Di bawah Dewan Pertanian didirikan institut riset perikanan dan 6 pusat riset. Selain itu, di kabupaten Kinmen dan di tiga kabupaten atau kota lain, juga telah didirikan institut riset perikanan. Dalam hal warisan pendidikan, ada 10 perguruan tinggi di Taiwan, 9 sekolah kejuruan yang membuka kelas sebidang bersangkutan. Mendidik lebih banyak ahli perikanan, mencurahkan semangat baru bagi Taiwan. Di bawah ditjen perikanan, berdiri pusat riset dan pengembangan perikanan lepas pantai, menangani pelatihan keamanan awak kapal, dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan membuka kursus pelatihan pemimpin kapal nelayan untuk meningkatkan kualitas perikanan dan keamanan laut secara keseluruhan. Selain itu, juga berdiri stasiun radio perikanan di bawah di jen perikanan untuk berbagi informasi tentang perkembangan perikanan dan informasi terkait lainnya dengan pelaku usaha di berbagai tempat. Bentuk garis pantai Taiwan sangat bervariasi. Dalam proses pengembangan perikanan, di Taiwan dan pulau-pulau terpencil lain, pemerintah telah membangun lebih dari 200 pelabuhan perikanan. Karena lokasi dan lingkungan geografis yang tidak sama, setiap pelabuhan perikanan memiliki fungsi berlainan. Mayoritas nelayan beroperasi di perairan ekonomi Taiwan sendiri. Mereka menggunakan cara penangkapan pukat, jill net, long line, pull and line, pot on trap, stick held tip net, dan juga purse seine, drift net, set net, dan cara lainnya. Untuk menangkap berbagai jenis ikan spesies berlainan dan juga penghuni dasar laut seperti udang, kepiting, kerang, siput, dan lain-lain. Selain menyuplai produk segar bagi masyarakat, sebagian darinya dibuat menjadi produk akuatik olahan untuk diekspor ke manca negara. Misalnya karasumi, udang sakura, abon ikan, produk kalengan, dan produk hidangan laut lain. Selain dikonsumsi sendiri, juga pilihan terbaik sebagai cenderamata. Kerusakan akibat olah manusia mempengaruhi ekologi habitat dan sumber daya perikanan, mengakibatkan penurunan tangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir. Maka, penerapan langkah perlindungan sumber daya perikanan adalah hal mendesak. Kami dirikan kawasan pengembang biakan dan konservasi hewan akuatik di lokasi sesuai, menanam berbagai jenis terumbu karang artifisial, memelihara dan membudidayakan beragam spesies ikan, kerang, dan karang, menggelar serangkaian kegiatan hari laut, bersih pantai, dan sosialisasi pendidikan, juga membantu dan mengorganisasi armada pelestarian laut, membersihkan sampah laut, memelihara lingkungan habitat, dan meregulasi zona penangkapan ikan dengan cara berlainan. Mengumumkan masa libur perikanan, memberi subsidi bagi yang menaati libur perikanan, membeli kapal tua, tahap demi tahap mengurangi upaya tangkap dan skala kelompok kapal ikan. Selain itu, kami juga promosikan perikanan rekreasi, memberi konseling bagi sebagian nelayan dalam transformasi keusahaan laut dan wisata ekologi. Berdasarkan fondasi di Pelabuhan Ikan, menciptakan ruang rekreasi yang lebih beragam, memperbaiki lingkungan desa nelayan, mempromosikan budaya perindustrian lokal yang unik, memajukan ekonomi komunitas perikanan. Industri perikanan Taiwan berkembang dalam satu abad terakhir. Teknologi dan skalanya juga semakin matang. Di bawah kebutuhan untuk kemajuan kehidupan dan ekonomi, kapal ikan Taiwan mulai berlayar ke laut jauh. Lokasi operasi meluas hingga tiga samudera di dunia. Pada hakikatnya, tuna persen, tuna long line, squid pole and line, stick held deep net, beberapa cara penangkapan ikan. Prestasi hasil tangkap Taiwan di masa lalu, membuat Taiwan sebagai pemeran penting perikanan lepas pantai global. Melalui konvensi PBB tentang hukum laut dan sistem perikanan laut umum yang disepakati dalam UNIA, Taiwan menjadi anggota organisasi perikanan internasional. Kami menetapkan regulasi perikanan lepas pantai pada 2016 untuk lebih mampu merespon kecenderungan pengelolaan global. Setiap tahun kami juga menghadiri puluhan konferensi internasional bersangkutan meloloskan perundang-undangan domestik kebijakan pengelolaan, menuai tanggung jawab dan kewajiban warga dunia. Pada saat yang sama, Taiwan dan 20 negara pantai menjalin kerjasama perikanan, tak hanya menjamin keuntungan bilateral juga mempromosikan persahabatan. Hidangan lezat di atas meja warga Taiwan tidak semuanya berasal dari hasil tangkap di laut. Namun hasil budidaya yang lebih mudah didapat di pasar. Bermutu baik dengan harga terjangkau. Letak geografis Taiwan di kawasan subtropis dan teknik budidaya yang selalu inovatif mengharumkan nama Taiwan dalam industri budidaya perikanan. Jenis spesies yang dibudidaya berbeda-beda sesuai lingkungan yang berlainan. Misal belut dan tilapia di air tawar. Dalam budidaya ikan air asin ada ikan kakap, kerapu, bandeng, juga ada udang putih, kerang, tiram, dan yang dibudidaya di netgeach seperti ikan kobia, kerapu, dan ikan bawal bintang. Semua ini adalah produk perikanan bermutu tinggi yang bisa dengan stabil dan mudah didapatkan di Taiwan. Terestriksi oleh sumber air dan tanah yang terbatas dan populasi pekerja yang menua, ada perlunya bagi perkembangan budidaya ramah, fasilitas budidaya, dan teknologi budidaya yang inovatif. Misalnya, inovasi dalam teknik budidaya ikan dan kerang air dingin. Serta budidaya netgeach yang menganggap laut sebagai sawah. Memajukan dan mengintegrasikan teknik pengelolaan budidaya cerdas, mempromosikan program konseling 100 petani muda, meningkatkan daya saing industri budidaya perikanan. Semua ini adalah kunci untuk memajukan industri budidaya perikanan di masa mendatang. Kembangkan budidaya hidup berkelanjutan. Di satu sisi, meringankan tekanan menipisnya sumber daya perikanan laut juga bisa mengurangi jarak tempuh emisi karbon dari makanan. Seiring kemajuan modern, kita makan tidak hanya untuk kenyang, melainkan harus makan dengan baik. Yang dimaksud dengan baik, bukan harga atau kelangkaannya, yang penting adalah makan selayaknya makan dengan tenang. Sistem resumen produksi dan pemasaran untuk produk akuakultur yang berlaku sejak 2007, pelaku usaha bersertifikat harus berkala melaporkan kondisi pengelolaan budidaya. Seorang konsumen hanya perlu memindai QR Code resume melalui handphonenya, segera bisa mengetahui proses produksinya. Sistem keterlacakan produksi untuk produk akuatik yang diberlakukan sejak 2016 memperkuat tanggung jawab pelaku usaha untuk pengelolaan diri atas produknya. Sama dengan sebelumnya, asalkan memindai QR Code keterlacakannya, informasi pokok pemproduksi segera bisa diketahui. Di samping itu, kami juga meluncurkan sistem pengelolaan diri pendaftaran ladang budidaya, menetapkan prosedur kontrol kualitas dan konsep pengelolaan untuk pengendalian wabah penyakit agar pembudidaya dapat menghasilkan produk unggulan yang sesuai standar internasional. Beberapa tahun terakhir, Ditjen Perikanan juga tidak henti-hentinya memberi konseling, mempromosikan kebijakan ikan tidak mendarat, memperlakukan sistem pengelolaan keamanan pangan HACCP, memperbaiki lingkungan operasi, memperkuat kesehatan dan keamanan, membangun citra berkualitas tinggi untuk produk perikanan Taiwan, meningkatkan daya saing internasional. Sejarah ormas nelayan di Taiwan telah berusia satu abad. Tidak hanya berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan nelayan dalam menjaga kestabilan hidup di desa nelayan, dan dalam pewarisan pengalaman juga berperan sebagai pemimpin. Di bawahnya didirikan Departemen Kredit, menawarkan layanan konkret dalam bidang keuangan dan asuransi bagi nelayan. Bagi ekonomi desa nelayan, pengembangan produksi dan penjualan serta pengelolaan, posisinya sangatlah penting. Transformasi sosial yang dialami Taiwan beberapa tahun terakhir dan dampak dari kurangnya anak secara umum menjadikan awak asing sebagai salah satu sumber tenaga kerja perikanan Taiwan. Melalui ragam kebijakan dan regulasi, pemerintah Taiwan selalu berusaha menjamin hak azazi manusia dan kesejahteraan mereka. Membangun pusat istirahat awak asing di berbagai tempat, menjaga kebutuhan rekreasi dan agama di luar pekerjaan. Telah didirikan di berbagai pelosok Taiwan banyak stasiun telekomunikasi perikanan yang saat terjadi kondisi darurat menawarkan pertolongan dan menghubungi anggota keluarga. Dan secepatnya mendapatkan informasi untuk dilaporkan pada CGA yang kemudian bisa segera memberi pertolongan di lokasi. Saat keringat berubah menjadi tangkapan ikan dan ketika kerja keras membuahkan hasil, kita lebih-lebih harus menunaikan tanggung jawab dalam pengelolaan perikanan, menjamin pengelolaan keberlanjutan sumber daya laut. Demi memberantas penangkapan ikan IUU, pusat pemantauan perikanan bekerja 24 jam per hari. Melaksanakan sistem pelaporan elektronik untuk hasil tangkap kapal ikan, mengutus petugas melaksanakan pemeriksaan di pelabuhan dalam dan luar negeri, dan mengintegrasikan sistem pelaporan diri untuk pemboharan ikan untuk secara jelas menguatkan keterlacakan hasil tangkapan. Selain itu, juga dipromosikan kebijakan pengurangan kapal ikan dan sistem pengamat untuk menyempurnakan struktur industri perikanan. Perikanan adalah industri penting kehidupan rakyat di Taiwan. merupakan mata pencarian utama bagi penghasilan banyak penduduk. Guna memastikan perkembangan berkelanjutan industri perikanan, kami akan secara berkesinambungan, melindungi dan mengelola sumber daya perikanan laut, dan membangun industri budidaya perikanan yang ramah sumber daya tanah dan air demi pengelolaan perikanan berkelanjutan dan keharmonisan hidup bersama sumber dan lingkungan alam. Memandang ke depan, pemerintah akan menaati konsep yang sama, melangkah dengan tegap, memimpin industri perikanan Taiwan ke masa depan, membangun era baru, menyambut masa depan dengan nelayan yang bahagia, industri perikanan yang aman, disana nelayan yang kaya. Terima kasih telah menonton!